Kita ke informasi sidang putusan Sengketa Pilpres 2019. Para demonstran yang melakukan aksi di depan gedung mahkamah konstitusi sudah membubarkan diri sebelum pukul 6 sore. Disinyalir mereka akan kembali melakukan aksi pada hari ini. Untuk mengamankan jalannya sidang pembacaan putusan di gedung mahkamah konstitusi, lebih dari 40 ribu personel gabungan TNI Polri dikerahkan. Lebih dari 2 ribu demonstran yang melakukan aksi di sekitaran gedung mahkamah konstitusi sejak kamis pagi akhirnya membubarkan diri mengikuti arahan orator sebelum jam 5 sore. Aksi masa berlangsung tertib dan para demonstran mematuhi tenggat waktu yang diberikan pihak kepolisian di mana aksi tidak boleh melewati jam 6 sore. Dari separuh perjalanan sidang, demonstran mengaku pesimis putusan MK akan memenangkan gugatan Prabowo Sandi. Lebih dari 40 ribu personel gabungan TNI Polri dikerahkan. Khusus di area gedung mahkamah konstitusi, personel Polri dan TNI dengan dilengkapi mobil barakuda sudah berjaga sejak pagi. Selama jalannya sidang, tamu dan media yang datang diperiksa dengan metal detektor. Selain gedung MK, pengamanan juga dilakukan di radius 500 meter di sekitaran gedung MK. Di antaranya dengan melakukan penutupan arus lalu lintas, penutupan jalan dan memasang pembatas beton dan kawat berduri. Selain gedung MK, pengamanan juga dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum, kantor Badan Pengawas Pemilu, serta sejumlah objek vital nasional, tim Liputan Transmedia.